Halo semuanya, balik lagi di channel Lucky Droney Ya, di video kali ini saya mau sharing dikit ya Tragedi kembali ya teman-teman Drone saya crash kemarin Padahal kemarin itu saya rencananya memang Sudah tiba di lokasi untuk update tol progress Tol Setongba Raja Tapi nampaknya nggak bisa dilanjutkan Karena drone saya crash teman-teman Crashnya bukan pada saat sudah terbang Tapi pada saat mau take off gitu Jadi karena saya kayaknya kurang fokus gitu ya Dan saya take off-nya di jembatan yang biasa saya take off gitu ya Dan disitu kan memang banyak interference gitu ya Banyak gangguan magnet gitu Jadi saya harus terbangkannya pakai tangan gitu Tapi ternyata Rollnya tuh kegeser gitu loh Ketika dia sudah hover gitu Sudah hover, sudah berdiam gitu Dan nabrak jembatan Tapi jembatannya pas ada di jalan rayanya itu Bukan nabrak tuh jatuh di jalan tolnya Jadi memang jatuhnya sih Nggak tinggi ya Tapi ya namanya drone Kalau crash ya pasti buyar Ya drone itu kan barangnya ringkih ya Memang nggak bisa kena benturan dikit gitu Dan hasilnya drone-nya seperti ini teman-teman ya Ini saya sudah sempat bongkar kemarin Jadi saya coba identifikasi sendiri gitu Saya diagnosa sendiri Cari tahu penyebabnya apa Jadi pas jatuh Ini kameranya lepas ya Kameranya lepas Jadi sudah lo ngegantung tuh ya Dan ini saya sudah bongkar kemarin Saya buka Buat lihat Kendalanya apa Tapi ternyata saya sudah ketemu Kendalanya yaitu Plat dari kameranya ini patah gitu Jadi saya pikir Gimana ya Biar bisa Ngonten pake drone lagi gitu ya Ya akhirnya saya coba Cari-cari tahu Dan saya ketemu spare partnya Dan saya akan coba Perbaiki sendiri gitu Saya akan coba ganti platnya sendiri Biar kameranya bisa Nempel lagi gitu ya Di badan drone-nya Kemarin sih sudah tes Ininya sih nggak ada masalah ya Propellernya muter semua Masih muter Terus kameranya juga masih berfungsi Karena kamera drone ini nih Banyak kabel-kabel fleksibel Dan syukurnya Ya kabelnya ini nggak putus Waduh kalau putus Ya saat ganti kameranya Aduh ampun dah Pelajaran sih Buat saya juga ya Buat mungkin Penerbang-penerbang drone lainnya Pertama memang Ini murni kesalahan saya Jadi saya kurang fokus waktu itu Saya sudah curiga sih Kayaknya agak beresiko Terbangin jembatan Di jembatan itu ya Karena memang jembatannya itu Ada lengkungan ke dalamnya gitu loh Jadi saya khawatir Kalau bisa pun take off cover ke atas Dia bisa nabrak Tapi ternyata enggak sih Nggak nabrak di atasnya Tapi karena Drone-nya itu belum stabil ya Ngelock GPS-nya belum Pas bener Jadi dia ke bawah angin Dia keseret ke Tinggiran jembatannya Jatuh lah dia Aduh Sayang banget sih Padahal saya rencana itu Mau update lagi Progestorsel Pembelaraja Terus Kamal Teluk Naga Raja Kemudian balik lagi Ke ruasetel Cimagis Cibitung ya Ruasetel Geord 2 Yang terakhir Yang belum Selesai Tapi dengan Rusaknya drone ini Belum bisa Saya lakukan ya Untuk beberapa Hari ke depannya Semoga Semoga Saya bisa memperbaiki Drone ini sendiri ya Jadi Biar bisa lebih cepat Begitu Seharusnya sih Kendalanya itu aja sih Platnya ini patah Dan harus diganti Ini sekarang Saya lagi nunggu Sparepatnya datang Ya Kemarin saya udah pesen Semoga udah Ketika sudah diganti Sparepatnya Drone ini bisa berfungsi Normal lagi Walaupun ada beberapa Sparepat juga ya Yang ini Kayak gini nih Lampunya pecah Lampunya pecah Aduh Ampun deh Tapi yang sisinya Satunya lagi sih Udah gak pecah sih Gak pecah Ini memang Nabraknya Sisi sebelah sini nih Sesebelah kanan drone-nya Terus ini Bodinya sih Ya Gak terlalu parah sih Beda ini Crashnya beda Teman-teman Waktu saya Nabrak Pohon Waktu ngeliput Tol Cijago tuh Kalau teman-teman ingat Ada yang Sempat lihat ya Saya Drone saya Nyangkut di pohon Pohon yang cukup tinggi tuh Dan itu Syukurnya ada yang Nolongin Terus drone-nya itu Jatuh Dan saya siap-siap Tangkep di bawahnya Gitu loh Walaupun itu Sebenarnya lebih tinggi sih Tapi Drone-nya Gak ada yang masalah Pada saat itu Jadi Kameranya juga Gak masalah Ya Cuma ada lecet-lecet aja Di bodinya Masih bisa terbang normal Tapi yang ini Kameranya Lepas Jadi Beda banget Ya Jadi ini harus Bener-bener diperbaikin Ya Semoga bisa Normal lagi ya Ya mungkin aja Ada teman-teman yang Mendukung Perbaikan drone ini Wah saya Sangat berterima kasih Sekali ya Dengan Apa Supertanks Atau Hal lain Ya Tapi yang berkenan aja Ya Yang berkenan aja Karena drone ini Saya pakai pun Buat memberikan informasi Buat teman-teman yang Perlu Ya Informasi tentang Pembangunan jalan tol Ya Saya berterima kasih Kalau ada teman-teman Yang ingin membantu Dan kiranya Lewat drone ini Ada video-video Lainnya Yang bisa mengedukasi Ataupun Menginformasikan Ya Pembangunan jalan tol Yang ada di Indonesia Oke Paling video singkatnya Sampai situ aja deh Saya cuma sharing singkat aja Buat teman-teman Yang pengen tau aja Ya Keadaannya seperti ini Jadi saya Belum bisa update Progress tol dulu Di beberapa hari ke depan Jadi jangan ada yang nanya dulu ya Bang Ini ada update Semoga Semoga drone ini Bisa Ini aja sih Bisa Bisa berfungsi dengan normal Kembali Udah itu aja Terima kasih Sampai jumpa Di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya